Intro Saudara Golkar menargetkan meraih 48 juta suara di pemilu 2024 mendatang atau 115 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan legislatif 2024. Sebelumnya, perolehan suara Partai Golkar pada pemilu 2019 yakni sebesar 17 juta suara terbilang masih kecil. Partai Golkar juga menargetkan untuk memenangkan Pilkada Serentak 2024 dengan meraup 60% suara. Untuk itu sudah dilakukan mapping apa yang dilakukan DPD dan DPP, terutama di Riau menjadi tantangan tersendiri karena Riau selalu dimenangkan Golkar. Pada saat ulang tahun yang kelima, sudah sampaikan target-target yang harus dicapai oleh Partai Golkar. Pilkis, Liau sampaikan minimal menang. Itu minimal. Karena dalam politik tidak ada cerita juara satu, juara dua, juara tiga. Harus juara satu. Lodewik menambahkan, pemilu 2024 adalah momentum paling menentukan bagi Golkar. Dan hasil Munas sudah memutuskan Ketum Golkar, Airlang Gahartarto sebagai calon presiden. Presiden Kairul Nas melaporkan.